Di Bantu TNI, Polri dan Masyarakat, BBBD Kepulauan Meranti terus melakukan pemadaman lahan yang terbakar di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti. Sekitar 100 personil gabungan dikerahkan untuk mencinakan api. Kencangnya tiupan angin membuat petugas kewalahan karena banyaknya titik api baru yang terus muncul. Minimnya jumlah mesin pompa serta banyaknya selang yang bocor ikut menjadi kendala petugas dalam melakukan proses pemadaman. Kalaksa BBBD Kepulauan Meranti M.E.D. Afrizal mengaku hingga saat ini diperkirakan jumlah lahan yang terbakar mencapai 150 hektare. Meski demikian, BBBD Provinsi Riau belum mengerahkan bantuan waterbombing untuk membantu proses pemadaman. Perkiraan sementara ini sudah lebih dari 100 hektare, mungkin sekitar 135 hektare sampai 150 hektare lah. Untuk sementara kita memang bantuan provinsi untuk waterbombing belum bisa karena memang kita belum informasi dari provinsi belum diperbantukan untuk heli. Jadi kita upayakan optimis semaksimal mungkin tim darat di kita untuk melakukan pemadaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat BNPB segera mengirimkan helinya untuk kita bisa melakukan waterbombing. Hingga selesai sore, kondisi kar lahut di desa Lukun masih membara dan proses pemadaman terus berlanjut. Namun demikian, tak hanya peralatan, minimnya dukungan anggaran menjadi kendala berat yang dialami BPBD Kepulauan Meranti untuk menutupi besarnya biaya operasional selama proses pemadaman berlangsung. Dari Meranti, Muhammad Isna ini melaporkan.